Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mengetahui berbagai sumber energi, perubahan bentuk energi dan sumber energi, angin, air, matahari, panas, bumi, bahan bakar organik dan nuklir dalam kehidupan sehari-hari kemudian untuk SPDP yaitu mengetahui tanda tempo dan tinggi rendah nada nah sebelum itu marilah kita berdoa agar ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat kita khususkan doa kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Kiai Haji Hashim Azhari, Syed Abdul Qadir Jailani, Bapak Ibu Guru, serta Bapak Ibu di rumah setaan anak lawmul fatihah a'udu billahi minas shaytanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yawmittin iyaka na'budu wa iyaka nasta'in ihdina siratul mustaqim siratul ladzina an'amta alayhim ghairil maghzubi alayhim walabda'lin amin radzitu billahi rabbah wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzu'ni fahma amin ya rabbal alamin nah nah di tema sembilan kali ini kita akan membahas tentang kayanya negeri ku nah kita tahu bahwa Indonesia ini banyak sekali sumber daya alamnya dan kita harus banyak bersyukur nah salah satu sumber daya alamnya yaitu berupa energi mulai dari minyak gas maupun bukan minyak nah salah satu sumber energi yang banyak digunakan adalah listrik ayo kita cari tahu bagaimana anak-anak listrik itu dihasilkan dan dimanfaatkan bagi kehidupan kita coba kamu amati gambar berikut nah ini adalah gambar eee kincir air atau turbin nah disini adalah alat untuk menggerakkan air sehingga bisa menghasilkan listrik air dan listrik memiliki manfaat yang sangat besar bagi kehidupan manusia salah satunya pemanfaatan air adalah sebagai pembangkit listrik tenaga air manfaat air sangat besar dan berpengaruh terhadap kehidupan manusia oleh sebab itu dalam pemanfaatan air hendaknya diimbangi dengan kesadaran menjaga sumber air yang ada di bumi air dan listrik menjadi kebutuhan manusia yang tidak bisa digantikan oleh apapun di Indonesia ini pembangkit listrik tenaga air adalah salah satu upaya untuk melakukan memenuhi seluruh kebutuhan pasokan listrik bagi masyarakat nah oleh karena itu tak heran jika Indonesia memiliki banyak waduk atau bendungan waduk atau bendungan salah satu rangkaian sistem dari pembangkit listrik tenaga air air aliran air dari bendungan digunakan untuk menggerakkan turbin yang membangkitkan energi listrik nah gerakan kincir yang dibangun di dekat sungai kincir-kincir ini akan dihubungkan dengan generator dan menghasilkan air semakin deras aliran air semakin kencang kincir berputar nah energi listrik yang dihasilkan pun semakin besar selanjutnya adalah sumber energi di sekitar kita Indonesia ini adalah bangsa yang memiliki banyak sumber energi sumber energi mulai dari minyak dan gas bumi atau migas sampai bukan minyak dan gas bumi atau non-migas nah sumber-sumber energi tersebut di seluruh pulau-pulau yang ada di Indonesia disini ada dua macam sumber energi yaitu sumber energi yang tidak dapat diperbarui dan sumber energi yang dapat diperbarui sumber energi yang tidak dapat diperbarui merupakan sumber energi yang dapat habis contohnya minyak bumi, gas alam, batu bara minyak bumi dan batu bara berasal dari tumbuhan dan makhluk hidup yang terpendam selama jutaan tahun dan akan habis jika digunakan terus menerus selanjutnya ada sumber energi yang dapat diperbarui yaitu sumber energi yang energi tidak akan habis meskipun diambil terus menerus sumber energi ini dapat memperbarui diri contohnya air, matahari, hewan, dan tumbuhan selanjutnya matahari merupakan sumber energi yang terbesar bagi bumi matahari ini tidak akan pernah akan habis ada banyak sekali manfaat bagi makhluk hidup yang pertama bagi manusia ya memberikan penerangan, mengeringkan pakaian, menghasilkan listrik sumber vitamin D dan menguatkan tulang selanjutnya untuk tumbuhan, matahari bermanfaat yaitu membantu proses fotosintesis, menjaga temperatur tumbuhan membantu pertumbuhan bunga dan daun selanjutnya bagi alam yaitu menerangi bumi sebagai pusat tata surya membantu terjadinya sikus air mengeringkan tanah yang basah setelah diguyur hujan selanjutnya bagi hewan membantu menyediakan makanan dan oksigen menghangatkan tubuh dan membantu pencernaan selanjutnya sumber energi dan perubahan energi nah coba kalian amati gambar disini disini ada gambar anak bermain layangan sumber energi yang digunakan adalah sumber energi angin perubahan yang dihasilkan yaitu dari energi angin menjadi energi gerak selanjutnya ada gambar orang membakar sate nah disini sumber energi yang digunakan adalah energi kimia nah energi kimia ini berasal dari arangnya itu ya kemudian yang dihasilkan yaitu dari energi kimia menjadi energi panas dari arang yang dibakar menghasilkan panas dan membuat sate tersebut matang selanjutnya yaitu gambar memblender buah nah energi yang digunakan yaitu energi listrik perubahan energinya yaitu dari energi listrik menjadi energi gerak yang keempat ada gambar orang menyetrika nah disini energi yang digunakan sama yaitu energi listrik perubahan yang dihasilkan yaitu dari energi listrik menjadi energi panas selanjutnya ada macam-macam energi maaf disini bumega salah menulis yang benar yaitu macam-macam energi nah salah satunya bumega yang bisa jelaskan tiga macam yaitu energi bunyi energi yang dihasilkan dari suara atau bunyi bunyan misalnya bunyi petir, bunyi gitar, bunyi klakson, dan bunyi gong selanjutnya yaitu energi panas energi panas paling terbesar adalah energi panas matahari energi panas disebut energi kalor energi listrik paling banyak dibutuhkan untuk keputusan rumah tangga energi ini bisa diganti ke energi lain seperti panas bunyi dan gerak selanjutnya perubahan energi dalam kehidupan sehari-hari nah ada energi listrik menjadi energi panas contohnya oven, kompor listrik, setrika, dan solder selanjutnya energi listrik menjadi energi gerak contohnya kipas angin blender, kemudian pemekser, serta AC selanjutnya dari energi cahaya menjadi energi panas ini contohnya panel surya panel surya ini alat untuk menyaring matahari dan mengolah menjadi listrik selanjutnya energi gerak energi gerak ini contohnya bermain gendang dan bertepuk tangan selanjutnya yaitu anak-anak sumber energi alternatif apa sih sumber energi alternatif ini sumber energi alternatif itu adalah sumber energi pengganti manusia ini memerlukan sumber energi lain atau energi alternatif untuk memenuhi kebutuhannya sumber energi alternatif berasal dari sumber energi yang dapat diperbarui contohnya sinar matahari, angin, air, panas bumi, golombang laut, dan biomasa coba kita pahami satu persatu ya untuk yang pertama adalah matahari matahari ini seperti kita ketahui bahwa sumber energi yang paling besar di muka bumi hampir semua energi berada di bumi berasal dari matahari energi panas yang dihasilkan dapat digunakan untuk memanaskan ruangan memanaskan air dan keperluan lain pada saat ini seser suya sudah bisa dijumpai di atap rumah sakit dan hotel-hotel selanjutnya ada angin angin adalah gerakan udara di permukaan bumi yang terjadi karena perbedaan tekanan udara angin telah dimanfaatkan sejak dahulu sebagai sumber energi pada perahu layar dan kincir angin tradisional saat ini energi angin digunakan untuk menghasilkan energi listrik melalui alat yang disebut aerogenerator selanjutnya ada air nah air ini sumber energi gerak yang biasa digunakan untuk PLTA atau pembangkit listrik tenaga air dibuat bendungan air di tempat yang tinggi kemudian dialihkan menurun sehingga akan mengalir seperti air terjun dan yang deras dan gerakan air tersebut digunakan untuk memutarkan generator generator pembangkit listrik selanjutnya ada panas bumi panas bumi ini biasanya disebut energi geotermal yaitu energi yang berasal dari panas yang disimpan di bawah permukaan bumi bumi yang terbentuk seperti bola sesungguhnya tersusun dari lapisan-lapisan pusat bumi tersebut dari lapisan batuan yang sangat panas hal itu menunjukkan bahwa bumi merupakan sumber energi panas yang sangat besar selanjutnya ada gelombang air laut nah gelombang air laut ini sangat memecah di pantai menghasilkan banyak energi dan ini dapat diubah menjadi energi listrik selanjutnya ada bakar bio nah di bakar bio ini ada dua macam yaitu bahan bakar bio yang berasal dari tumbuhan biasanya pada tumbuhan yang berbiji yang mengandung minyak seperti bunga matahari, jarak, kelapa sawit, kacang tanah, atau kedele nah ini biasanya dinamakan biodiesel atau yang bisa digunakan untuk mengganti solar selanjutnya ada singkong, ubi, jagung, dan saku itu biasanya dinamakan biotanol ini pengganti bensin dan premium sedangkan bahan bakar bio juga ada yang berasal dari hewan apa yang dimanfaatkan dari hewan tersebut yaitu kotorannya nah kotorannya ini biasanya dikenal dengan biogas kotoran hewan tersebut dimasukkan ke dalam ruangan bawah tanah atau lubang kemudian pengurean kotoran hewan dengan bantuan bakteri akan dihasilkan gas metana yang digunakan sebagai sumber energi panas kompor nah selain itu bahan bakar ini dapat juga dimanfaatkan untuk bahan bakar kendaraan bermotor nah untuk menjaga dan melestarkan lingkungan merupakan salah satu kewajiban kita ya nana kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan harus ditumbuhkan sejak kecil salah satunya dengan cara menumbuhkan kesadaran tersudah adalah dengan melakukan pembiasaan pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari kegiatan penumbuhan kesadaran menjaga lingkungan dapat dilakukan dengan kegiatan menyenangkan nah salah satunya dengan menyanyikan lagu bertema lingkungan nah disini ada lagu alam bebas coba kita nyanyikan bersama dan nanti kalian hafalkan kalian pahami karena ada tugas yang berkaitan dengan lagu tersebut mari kita dengarkan dan nyanyikan ya alam yang luas bebas kaya tiada batas selalu sedia dia bagi kita semua alam yang indah megah selalu sedia memberi ajarannya pandangan luas mari kita sekolah disana agar dapat luansa pandangan disana kita akan belajar berpandangan luas nah anak-anak lagu alam bebas ini bagaimana sudah pahamkah penjelasan dari bumega ibu harap kalian melihat dan menyimak video pembelajaran buku guru sampai selesai dan jangan lupa untuk merangkumnya ya terima kasih sudah meluangkan waktunya tetap semangat jaga kesehatan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati